Presiden Jokowi Dodo meninjau langsung progres pembangunan kantor Presiden di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, Provinsi Kalimantan Timur pada Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Diana Kusumastuti, mengungkapkan, pembangunan struktur bangunan utama telah selesai. Kini, pihaknya tengah berfokus pada pemasangan baja, serta bilah-bilah sayap Garuda yang menjadi bagian penting dari konstruksi. Selain itu, Diana menekankan, pentingnya pembangunan kantor Presiden yang ramah lingkungan dan cerdas, di samping pembangunan interiornya. Diana berharap, kantor Presiden di IKN bisa selesai dan fungsional pada Juni, untuk nantinya digunakan upacara peringatan kemerdekaan ke-79 RI. Kendati menghadapi beberapa kendala, terutama terkait logistik dan pemasangan baja dan bilah, Diana tetap optimistis bahwa pembangunan akan selesai tepat waktu. Progres untuk kantor Presiden hari ini sudah 74 persen, ya, 72 persen. Kalau untuk struktur bangunannya sudah, tapi untuk bangunan dengan baja dan bilah-bilahnya, ini kita masih menunggu baja yang memang sekarang akan kita lakukan percepatan-percepatan dan bilah-bilahnya, pemasangan bilah-bilah. Saat ini, bilah-bilah ini sudah terpasang 1.282 dari 4.650. Nah, ini kira-kira sepertiganya. Dan kami harapkan nanti untuk sayap, ya, Burung Garuda ini bisa selesai di akhir Maret ini. Mudah-mudahan nanti di bulan Juni kita bisa fungsikan untuk upacara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!